Intro Selamat malam Indonesia Selamat malam hari ini saya Lolita Agustin Menemani Anda dalam sebuah acara yang akan membantu menyelesaikan masalah-masalah Anda Dengan solusi yang luar biasa Luar biasa ngeselinya Dan setelah kita abisnya menemani Anda di sebuah acara yang bernama Waktu Indonesia Bercanda Oke Acaranya udah mulai Ini semua pemimpin saya lagi pada nungguin solusi-solusi dari calon, Tom Apa, Pak? Berita tukar Berita tukar Lu tanya abis Barang-barang kamu Udah, hampir ketangkep tadi Pikachu Bapak main Pokemon Pokemon go Pokemon puter-puter nyari Pokemon Yoi bro Sebenarnya jangan nyari Pokemon, Pak Nyari nafkah buat keluarga Pak Coba kalau memang Bapak main Pokemon tuh, Pak Gimana peraturannya Atau gimana caranya Apa aja yang Bapak Nama-nama Pokemon-nya tau nggak Ayo nama-nama Pokemon-nya tau nggak Yang dicari apa Orang lagi main malah tanya peraturan Nah coba itu apakah Ini ada Pikachu Terus Wilkada Wilkade Wilkade Nah ini gara-gara Nah nggak dapat Bapak bikin malu, ih main kayak anak kecil Pak Udah-udah, udah Nanti main lagi Eh anak kecil gimana sih Ini mohon maaf ya Bukan hanya saya yang main Ini di seluruh dunia Sekarang lagi demam Pokemon Kalau nggak bekerja nih liat Waktu gitu ditangkep Nancep di palan Oh, sorry, sorry Oh, sorry, sorry Ick Ick Apalagi kalau main Pokemon-nya itu di jalan kan Kalau misalkan ada kecelakaan gimana Yang bikin bahaya tuh Pak Bapak tuh dengan main Pokemon Tapi baper juga Bapak Itu yang bahaya Book on, Pak Book on Dari permainan itu Saya tadi kan mau terus Makanya udah males ya Kasih motivasi Lah Ini lambok Ini lambok Ini lambok Ini lambok Pokemon-pokemon Jangan dibaper-baperin gitu Nah bukan baper Ini mager Mak Udah nggak pantas pakai bahasa gituan Bukan baper Anda ini Aduh Ini mohon maaf ya Usia boleh tua Ya Tetapi pergaulan harus tetap dijaga Supaya kita awet muda Supaya kita awet muda Betul Harus bisa bedain Mana baper Mana mager Kalau saya ini mager Nih saya jelaskan Nah kalau baper apa ya Kalau baper apa, Cak? Baper Itu menurut Kamu sebesar bahasa Indonesia Kamu sebesar bahasa Indonesia Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Tapi di dalam dunia pergaulan Di sosmed Netizen itu baper Singkatan dari bawa perasaan Lawan katanya Lupa Nah Loh kok lu Jangan baper Jangan baper Jangan baper Kalau baper kan bawa perasaan Ya Kalau lupa itu Perasaan bawa Pertama Bener Iya Ini juga ya Bapak Bapak Kalau ini ciri-ciri orang baper itu apa? Apakah mungkin tinggi besar Atau apa gitu Pak? Orang baper itu ciri-ciri pertama Dia kalau denger lagu sedih Dia itu ikut sedih Ya emang begini Denger lagu gembira Sedih Kan harusnya kalau denger lagu gembira ikutan gembira dong Enggak Ini kan dia sedih Dengar lagu sedih Tiba-tiba diubah lagu gembira kan jadi tambah sedih merasa di kledek itu diri pertama jadi si perasaannya masih ada di lagu yang sedih itu betul, belum bisa move on yang kedua nih orang baper itu kalau diberi janji wah rajin banget, nagih itu ciri orang baper jadi misalnya debt collector nagih, kita janjiin minggu depan deh kita bayar, itu pasti dateng tuh minggu depan, baper banget itu emang tugasnya itu pak padahal kan kita bercanda jatuh tempo pak jatuh tempo emang tugasnya dia dateng biasanya itu kalau dateng kita gak bisa bayar, baper tuh kenapa? bawa perabotan itu disertai itu jadi kedua ciri ketiga orang baper itu biasanya GR GR gede rasa gitu GR itu penting supaya nanti saat pelaksanaan acara tidak terjadi kesalahan-kesalahan gladi resik gladi resik pak gladi resik pak gladi resik latihan itu mah beda itu GRnya beda ini GR apa? GRnya beda kalau yang cak bilang tadi itu gladi resik kalau yang ini GRnya? GR bawa-bawa perasaan gitu loh gede rasa gitu loh gede rasa oh gede rasa gede rasa jadi gede rasa jangan dianggap GR ya gede rasa tuh rasanya gede tapi terus yang ciri keempat ini terakhir ini ini empat ini terakhir padahal kan tadi ada empat yang saya jelaskan ini ini empat terakhir aneh kan? aneh kan? aneh aneh kalau anda gak baper saya lucu gak lucu anda harusnya ketawa gampang ketawa bagam aja lah apa tuh pak? bawa gembira aja lah betul pak 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 kalau efek samping dari baper tuh apa pak? akibat-akibatnya gitu ya ada gak? ini yang perlu anda perhatikan ini ada 73 efek dari baper banyak pak ya tapi saya rangkum jadi 5 gak bisa gitu dong pak 73 ke 5 jauh pak gak terserah saya dong jadi anda ini efeknya kalau baper itu anda jadi gampang nangis cengeng cengeng itu ya orang yang kalau mata kanannya mendidikan air mata mata kiri nya ikut-ikutan lakukan satu pak ya itu pak kalau mata kanan keluar air mata masa sebelah kiri mata genit gak bisa pak bukan masalah mata genit keluar air mata itu gak harus dua-duanya kalau anda gak cengen bisa dipertahankan gimana caranya? oh bisa sebelah-sebelah miring miring bawah jadi itu gampang nangis itu misalnya ke singgol dikit nangis ke singgol truk nangis kalau ke singgol truk nangis kalau ke singgol truk itu sih keperakaan pak gimana mama nangis itu berarti efek dari baper itu gampang nangis jadi orang cengeng gak kuat itu yang pertama efek yang kedua anda jadi orang yang gampang terpengaruh gara-gara baper gak punya pendirian ya cenderung seperti itu temennya happy ikut happy temennya wati ikut wati temennya puti ikut puti iwan? temennya iwan ikut iwan Arman kakak pertama gak punya temen dia ikut-ikutan secara perasaan mood atau nama pak bisa cua-cuanya pokoknya ikut ikutan aja happy apa happy perasaan apa happy nama happy itu perasaannya terus wati wati itu namanya emang wati gak boleh happy iya boleh iya boleh pak terserah apa-apa lah kamu tuh gimana kalau dijelaskan jangan membantah jadi saya bingung nanti jadi orang baper itu jadinya ikut-ikutan gitu ya cak ya itu yang kedua efek negatif dari baper yang ketiga adalah orang yang baper itu orang apa baper itu banyak orang yang gak suka dijauhin gitu orang baper banyak yang gak suka maksudnya? orang satu aja kita udah gak suka apalagi banyak kan? bukan orang bapernya yang banyak orang baper banyak gak disukai orang banyaknya itu posisinya orang pak bukan bapernya ini yang menjelaskan siapa? bapak bapak terus kenapa kamu yang kotor? ya kan? betul tapi bener juga ya cak ya orang baper banyak tidak disukai orang maksudnya orang bapernya kan banyak sedikit aja udah kesel apalagi banyak wah lebih si calon baper ya kenapa ya? bawa persoalan pak lucuan dia pak dari bapak bapak ini wah pentingan gini nih pak itu ketiga pelan-pelan memang mungkin disini anda disini ada membantah perasaan anda tapi nanti coba di rumah anda renungkan susah tidur pasti terus gini yang keempat kalau anda baper itu biasanya anda akan sering kepikiran orang baper itu akan sering kepikiran jadi gampang kalau mau nyari orang baper gak usah kemana-mana ya kepikiran aja pasti ketemu karena dia gak akan ke parkiran atau ke mall kepikiran Pak, menurut Kamus Bahasa Indonesia istilah kepikiran itu bukan kita menuju kepikiran pak saya tanya semua orang yang ada disini pak enggak, saya enggak mau nanya kita lanjutkan aja ya kepikiran tuh selalu ada di otak gitu loh keingetan terus terpikirkan terpikirkan gak sengaja dong dipikirkan kita jadi obyek gitu yang ini tadi apa tuh co? keingetan pak keingetan, ayo keingetan tuh kalau habis olahraga keingetan keingetan dan yang kelima ini efek yang paling sering dari orang baper itu adalah akhirnya sering disebut orang baper gara-gara baper, baper sering disebut orang dulu tahun 90-an, 80-an gak ada orang nyebut baper ya kan istilah baru belum ada istilahnya itu memang dulu gak ada istilah itu lah iya gak ada yang nyebut sekarang gara-gara ada baper sering disebut orang dikit-dikit ah kamu baper dikit-dikit kamu baper dulu gak ada gitu dulu apa kata gantinya untuk baper dulu gak ada dulu baper dulu adanya bemper mungkin karena istilahnya baru ya Ca jadi sekarang orang pada nyebut-nyebutin semuanya itu benar mau iklan mau iklan iya kita tadi kan udah bahas baper ntar lagi kita bahas mager, Ca setelah iklan ada iklan? ada, ada iklan bentar cari pikachu dulu jangan kemana-mana tetap di WB Wakti Indonesia Bercanda jadi orang males gerak itu pada dasarnya adalah racin racin diem orang yang rajin diem itu males gerak